Intro Shalom, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu dan Saudara-saudara Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, amin Firman Tuhan yang menjadi redungan buat kita di pagi hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 1 ayat 4 Demikian dikatakan Jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya Jauh lebih indah daripada nama mereka Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Melalui redungan kita di pagi hari ini Kita kembali diingatkan dengan firman Tuhan Dimana Yesus Kristus yang kita percayai dan yang kita akui sebagai anak Allah Yang datang ke dunia ini adalah untuk membawa keselamatan bagi kita manusia Itu berarti Yesus Kristus memiliki kuasa Kuasa yang melebihi segala kuasa yang ada di tengah-tengah dunia ini Kitab Ibrani bersaksi Tentang keunggulan dari Yesus Kristus Yang lebih besar Daripada malaikat-malaikat itu Karena malaikat merupakan hamba Allah Sementara Yesus Kristus adalah putra Allah Yang diutus ke dunia ini Oleh karena itulah Dalam ratnaz renungan Kita di pagi hari ini dikatakan Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya Jauh lebih indah Daripada nama mereka Bapak ibu dan saudara-saudara Yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Berbicara tentang nama Yesus Bagi kita orang-orang percaya tentu itu tidak lagi nama yang asing Bahkan kita sudah menyatakan diri Sebagai pengikut Yesus Kristus Karena kita yakin Dan kita benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus Sebagai Allah yang menyatakan diri di tengah-tengah dunia ini Melalui kasihnya yang agung dan mulia Dan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini Membuktikan telah banyak mendatangkan suka cika dan berkat Di dalam kehidupan kita manusia Yaitu mulai dari sejak kedatangannya Hingga pada saat ini bahkan untuk selama-lamanya Bahwa perbuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus Tidak akan berhenti Yesus masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik Di dalam kehidupan kita manusia Yang tentu kita Sudah merasakannya melalui perbuatan-perbuatan Yang sudah dilakukan oleh Yesus Dan yang sudah dilihat sendiri oleh manusia Pada awal kedatangannya Dan bahkan Banyak orang yang sudah merasakannya Tentu Tidak akan dapat lagi dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan duniawi Untuk tidak mengakui kemahakuasaannya Sebagaimana Ditunjukkan oleh orang-orang pada masa dulu Yang belum benar-benar Mengakui Kemahakuasaan dari Tuhan Yesus Bahkan menganggap Malaikat-malaikat itu dapat berkuasa melakukan kehendaknya Khususnya Orang-orang di kalangan jahudi Sehingga kepada mereka Diberi pengajaran Dan diingatkan bahwa Yesus Kristus Jauh lebih tinggi Dan lebih indah Nama yang dikaruniakan Kepadanya Karena nama itu mempunyai makna yang sangat besar Karena dialah penyelamat dunia yang tidak dapat disamakan dengan Apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini Tentu sepanjang kehidupan kita Di tengah-tengah dunia ini Nama yang dikaruniakan Dan yang dikaruniakan kepadanya Pengharapan yang selalu siap Untuk memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan Oleh karena itulah Kita tetap diingatkan Agar Mengakui siapa Yesus Kristus di dalam kehidupan kita Dan kita tetap diberi kekuatan untuk Mengakui dan percaya Bahwa Yesus Kristus itu adalah Juru Selamat Juru Selamat Di dalam kehidupan kita semua Ketika Tuhan memberikan kekuatan Dan tetap Menyertai Hidup kita Amin Kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak di surga Di pagi hari ini Kami hadir di hadapanmu Untuk mengucapkan syukur dan terima kasih Atas Penyertaan dan perlindungan Tuhan Dalam kehidupan kami Ya pada saat ini kami dapat hadir Bersekutu dengan Engkau Melalui firmanmu Ya Tuhan Kami telah mendengarkan firmanmu keranya Kami tetap dapat menunjukkan pengakuan kami Bahwa Engkau Yesus Kristus yang kami akui dan percayai Sebagai sumber kehidupan Sumber segala sesuatu yang baik Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kerana Engkau tetap menyertai Melindungi dan memberikan Kekuatan kepada kami semua Khususnya Khususnya Di dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami Setiap hari Kerana kami dapat tetap Merasakan pertolongan dari Engkau Sehingga melalui pekerjaan kami Kami dapat merasakannya melalui berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami semua Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas firmanmu Kerana Engkau yang tetap melindungi memberikan kesehatan dan kekuatan Supaya tetap mampu Untuk melakukan segala pekerjaan dan semua aktivitas yang dilakukan pada saat ini Khususnya kepada saudara-saudara kami Anggota jemaatmu Bapak dan Ibu Yang pada saat ini Sedang dalam keadaan sakit Kami mohon Tuhan Berikan kesembuhan Berikan kesehatan kepada mereka Supaya mereka juga dapat merasakan betapa besar kuasa dan perbuatanmu Yang selalu memberikan yang terbaik Di dalam kehidupan kami umat manusia Yang percaya dan mengakui Engkau lah anak Allah Ya Tuhan Allah Bapak di syurga kami juga berdoa Buat semua aktivitas kami Dimanapun kami berada Tuhan senantiasa menunjukkan yang terbaik Ya Tuhan Allah Di pagi hari ini kami juga berdoa Buat gerejamu Dan seluruh anggota jemaatmu Tuhan senantiasa melindungi Dan tetap dalam sukacita Khususnya dalam mengikuti Persekutuan Dan tetap dalam keadaan sehat Begitu juga Pada seluruh majelismu Yang melayani di tengah-tengah gerejamu ini juga Tuhan berkati dan lindungi Berikan kesehatan dan kekuatan Dalam melakukan pekerjaan setiap hari Dan juga dalam melakukan tugas pelayanan Di tengah-tengah gerejamu sehingga Namamu tetap dimuliakan Terima kasih ya Tuhan Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu Hanya di dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Amin Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara Kiranya Tuhan tetap Memberikan kekuatan kepada kita Dan melindungi kita dalam melakukan setiap pekerjaan kita semua Amin Salam 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.